Dan Pasar, Kotaku Dan Pasar, Festival Dan Pasar, Lombaku Hai Sobat Kreatif Kota dan Pasar Kembali lagi bersama saya Ayutia Saya merupakan salah satu staff di Dharma Negara Alaya Dan kita sedang berada di segmen Art and Creative Talks Di mana merupakan bagian dari serangkaian Acara Dan Pasar Festival tahun 2020 Nah perlu diketahui bahwa Dan Pasar Festival tahun ini Cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Karena sekarang juga sedang pandemi ya Sobat Kreatif Jadi Dan Pasar Festival tetap diselenggarakan Tapi secara virtual Nah segala sesuatu penayangan secara virtual Bisa kalian saksikan di danfas.creativity.id Jadi semuanya pertunjukan-pertunjukan secara online Terus juga Dan Pasar menyediakan platform khusus untuk UMKM Kota Dan Pasar Jadi UMKM Kota Dan Pasar tetap bisa berjualan secara online Nah kalian Sobat Kreatif juga bisa belajar secara online Dan pada hari ini saya sudah kedatangan arah sumber lagi yang sangat inspiratif tentunya untuk kita semua Sobat Kreatif Ada Kak Yudis di sebelah saya Halo Halo Gimana kabarnya? Sehat 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 Harus sehat ya Kak ya walaupun pandemi ini Iya Oke Oke saya akan pertemakan dulu Kak Yudis sedikit profile nya Kak Yudis merupakan owner dari Slash Rock Bali Clothing Terus juga dengan harapan kedai kopi Lalu ketua picah dan basis juga ya Kak Wah banyak sekali satu orang menggulutin 4 profesi luar biasa Gimana sih Kak manajemennya itu? Cukup rumit ya? Cukup Iya sih Itu maka bisa lah pasti gak tau Pasti beban pikiran sih sebenarnya juga Karena benar-benar membagi Sebenarnya kalau secara fisik pasti masih bisa aja lagi Bisa Tapi pikiran pasti terpecah belah gitu Tapi itu benar-benar jadi inspirasi banget sih buat teman-teman yang lagi nonton Kak Bisa diceritain Kak gimana sih awal mula karir kakak Di antara 4 profesi ini yang paling pertama apa Kak? Yang paling pertama brand Brand clothingnya? Brand clothing itu dari tahun 2005 2005 Ya 2005 Terus setelah itu nge-band Nge-band itu 2009 kalau gak salah 2009 Terus picah fest nya 2000 Bikin organisasinya kita 2013 Terus event pertamanya 2014 Terus baru Ini coffee shopnya gara-gara pandemi sih sebenarnya Wah berarti ada faktor pandemi nya juga disini di kedai shop ya gitu Oke berarti berawal dari clothing nya Berarti kalau misalkan clothing itu ada hubungannya sama picah juga ya? Iya Ada picah itu dibuat apa karena juga gak salah satu Iya saya salah satu founder nya Jadi picah itu dibikin 2013 itu Karena banyak EOEO itu pengen EOEO nasional itu pengen bikin event clothing fest di Bali Gimana caranya biar kita aja yang duluin gitu Daripada teman-teman brand Balinya gak naik Malah naik brand luar daerah kan mending kita duluan bikin gitu Oh berarti awal mulanya feature fest itu dibuat Untuk merangkul teman-teman kebisnis clothing gitu ya Lokal Jadi yang pertama ada di Bali Pertama kali ya di Bali Jadi ya pertama kali Kayaknya sih sebenernya sebelumnya udah ada ya Komunitas brand tuh kayaknya udah ada sebelumnya Cuma kita lebih merangkul kalau kemarin tuh ada kayak di Kute Ada disini ada disini ada gitu Jadi kita merangkul semua daerah di Bali gitu untuk bikin picah itu Nah scoop nya lebih besar Iya scoop nya lebih besar Terus berarti sebelum pandemi Kata cukup aktif lah ya Belagangannya aktif Terus nge-band juga Masih aktif Nah sekarang itu udah masuk ke pandemi gitu kan Tentunya setelah semua apa-apa terbatas ya Kayak kita dibatasi ruang gerak Dibatasi mungkin beberapa berpengaruh juga ke kreativitas Sobat kreatif di rumah Belum lagi kita juga mengalami penurunan ekonomi Itu berpengaruh gak sih Kak Sama semua bisnis yang kakak menjalani sekarang Pengaruh banget sih Kayak clothing yang biasanya kita offline sekarang Onlinenya yang jalan banget gitu Jadi kayaknya emang lagi beralih aja sih Mungkin sementara ya beralih pasarnya gitu Terus awalnya kan gak punya coffee shop Karena di belakang tuku ada tempat kosong Dan sekarang kan banyak yang udah bosan banget di rumah Dia ke coffee shop tapi protokol aja Jadi lumayan jalan juga gitu Jadi kayak harus pikir sih Daripada diem-diem kayaknya gak jadi apa Ya bener itu Sobat kreatif Tips dari Kak Yudis gitu kan Selama kita pandemi Walaupun semua mungkin ada yang ngadat-ngadat Tapi tetap harus menghasilkan kecuali Ya kayak berubahlah sekarang lagi berubah Kalau kitanya gak ngapain ya gak jadi apa kan Tapi kalau misalkan sekarang saya bicara soal sebagai basis gitu Apalagi sekarang musisi ya Saya juga sebagai musisi bener-bener ngalamin juga Event dari pandemi ini gitu ya Sebelumnya aktif untuk jamming-jamming atau ada gigs juga dilularkan Sedangkan sekarang apa beralih ke virtual juga kak? Kalau band saya gak Gak ada timbalan itu Ya beberapa sih ada yang nawarin Cuman band saya kan soalnya lebih ke parodi ya Jadi kayaknya kalau ketua gak lucu gitu Jadi makanya kita Jadi kurang ada timbal balik Ya mending gak usah gitu Kita mending gak usahlah gitu Nanti aja gitu sih Berarti untuk band masih ada rehatnya Serang Jadi mending nanti ajalah gitu Kita paling bikinnya kayak kemarin tuh bikin Kayak lelang produk nanti disumamin Kayak gitu-gitu doang paling Kalau jalan bandnya enggak sih Tantangan selama masa pandemi ini apa kak? Harus mikir sih kak Kalau dulu kan santai ya Jadi sekarang kayak harus Kayak semuanya dianggap mulai dari nol gitu Kayak brand pun saya Sekarang saya Rubah image-nya gitu Karena gimana caranya biar orang mulai lagi di masa pandemi Kita bikin hal yang beda gitu Semuanya harus diubah gitu Kayak bikin Saya bikin coffee shop pun Namanya aneh Biar orang Namanya kan sinar harapan Kayak toko bangunan Jadi Supaya Supaya orang noleng gitu Gimana caranya gitu Biar Biar Dapat Exposure ya lagi Iya Tapi itu penting sih kak Di tengah-tengah pandemi kayak gini Berarti kak Yudis itu memikirkan Untuk Ada harapan lah Di semua situasi gitu Lalu lagi pandemi kita masih semua ada harapan untuk bangkit Dengan Harus ada Pemikiran-pemikiran baru gitu ya Karena awalnya kan pasti mikir Ah ini Pak Rung Cina aja Cuman Dua bulan beres Itu kan dua beres Dua bulan juga beres Ternyata lama banget Ternyata lama banget gitu Dan belum tau kapan selesai ya kan Kayak pica itu kan harusnya April Terus Maret diputuskan untuk mundur ke Juli Ternyata Juli belum beres gitu Kita berpikirnya cepat sebenernya Lalu setelah Juli ternyata belum bisa Gimana nasib dari PicaFest nantinya? Kemarin sih Ada yang nawarin kayak online gitu Kayaknya Kurang ya Mending gak usah gitu Kalo kami juga pikirnya Jadi Mungkin mikirin yang lain gitu Kayak Pica itu kemarin bikin kayak Bagi-bagi sembahku Kayak gitu-gitu Jadi Ada kegiatan sosial Ada kegiatan lain lah gitu Gimana caranya gitu Cuman Sekarang juga Anak-anak lagi Masih mikirin ke Karena kan semua anggotanya tuh punya brand Iya Jadi sekarang lagi mikirin brand masing-masing dulu Karena kan Lagi kayak gini Mungkin untuk salah satu pionir Kreatif Prader juga Kak Yudis bisa kasih tips-tips untuk sobat kreatif dirumah yang sedang nonton Mungkin yang mengalami hal yang sama seperti Kak Yudis punya banyak profesi Banyak bisnis yang sekarang lagi struggle banget Kita harus survive sama-sama Menurut Kakak Apa aja sih hal-hal yang bisa dilakui? Kalo menurutku sih mencoba berpikir beda ya Jadi kalo kita ngalah sama keadaan kita gak bakal dapat apa gitu Kita coba berpikirlah konsep-konsep baru Karena waktu banyak kan sebenernya Kayak kemarin tuh bener-bener Awal-awal Pandemi tuh bener-bener ini kan Harus mikir banget gitu Kayak Saya bulan Maret tuh berpikir waktu masuk brand Aduh ini hancur kayaknya Terus saya nyoba-nyoba mikir Kita bikin masker kain Itu paling pertama saya di Bali bikin masker kain itu Jadi lagi penjualannya bagus Kayaknya emang harus Harus selalu mikir gitu loh Sekarang Selalu berinovasi juga Ya selalu jadi pionir gitu Kalo jadi follower kayaknya Bakal lepet ampasnya aja gitu Jadi mikir terus sih Berarti kan harusnya selama masa pandemi ini Tidak menjadi halangan Dan gak menjadi alasan untuk teman-teman Tidak berkreativitas Karena kan Waktu semakin banyak Kita semakin banyak waktu untuk brainstorming kan Hikmahnya juga banyak banget Jadi teman-teman sebuat kreatif di rumah Bisa memanfaatkan waktu dengan sangat baik Selama pandemi ini Bisa saja Setelah pandemi berakhir Akan banyak sekali karya-karya Yang jauh lebih menguntungkan nanti ke depannya gitu kan karya Saya lihat juga banyak seniman mendadakan sekarang kan Jadi kayak Mungkin gabut di rumah Dia nyoba bikin apa Dan akhirnya berhasil Kayak gitu Dan kakak gimana menanggapi hal-hal itu Banyak adanya pebisnis baru yang berpucetan Kuliner baru Terus seniman baru Saya awal-awal pandemi pun Kayak beli makan tuh Nyari usaha temen aja kan Support gitu Cuman katanya sekarang udah banyak banget Jadi susah agak susah Karena semuanya bikin usaha baru Iya semuanya bikin usaha Tapi seenggaknya kita sama-sama Bapak Tawaloyongan ya Ya Membantu sesama UMKM juga Ya gitu sih Itu lah kekuatannya sekarang gitu Jadi Perputaran uangnya cuma bisa di Bali kan Iya Indonesia lah Ya segitu aja dulu gitu Mungkin emang Kalo emang kuantitinya menurun Dipercepat put putarannya gitu aja sih Nah itu sobat kreatif tipsnya Kalo kuantitinya menurun Perputarannya dipercepat gitu kan Ya dipercepat Biar kita tetap bisa hidup gitu ya kak ya Jangan sampai mengalah sama keadaan Karena kalo kita mengalah ya semuanya akan mati total Iya Lalu selama masa pandemi ada kak di luar dari 4 profesi ini yang kak kagelti Misalkan kak kak tiba-tiba jadi doyan masak, berkebun atau apa Hikmah-hikmah positif dari Pandemi Oh ini lagi Saya mah temen-temen di Kopian bikin kayak radio online gitu Oh iya? Jadi kayak Kan banyak Banyak yang suka siaran Dulu mantan-mantan announcer itu Ngumpul di Kopi Jadi Kita bikin radio online coba ya iseng-iseng doang gitu Jadi Kalo akses ke webnya bisa masuk gitu Cuman itu kayak mulai minggu depan gitu Jadi kalo pun ada event di Kopian Langsung di streaming gitu Kayak gitu-gitu Wah itu juga salah satu kegiatan kreatif sih kak Tapi kan kadang-kadang pikir duitnya ya Karena sekarang lagi pandemi gitu Jadi itu dipikirin Udah gak itu sisa waktu kita pulang kita kerja jam 6 tuh Kita kesana ngumpul kita bikin gitu Tapi seenggaknya kan kita gak jadi stress Stress ya Iya itu sebenernya Karena banyak yang stress Di antara Corona itu sebenernya yang paling parah itu Ke mental healthnya sih Iya bener Gak yang ke ekonomi aja gitu Jadi kita harus aware juga sama mental health kan Gak semata-mata kita merupakan sesuatu dengan Nyari uang aja Oke uang penting gitu sekarang kan Mental health kan agak susah di Kalau begitu di Bali ya pariwisata Jadi yang biasanya Mereka menjalankan sesuai atasan Sekarang atasannya udah meliburkan Atau bubarin usahanya kan bingung ya mau ngapain gitu Iya Jadi dianya harus berpikir sendiri sekarang ya Itu sih yang lumayan lah Kemarin cuma kayak itu temen-temen Eh kita bikin radio coba gitu Sama podcast ya Pak Tapi sudah berjalan sekarang? Ehm Balu trial-trial gitu sih Itu berarti melibatkan teman-teman yang memang Ya teman-teman Memang sudah berkecimpung diri Iya Dulu kan Pica punya majalah Majalahnya kan sudah beralih ke online Jadi orang-orangnya itu kita ajak bikin radio itu Iya dan semua oke lah dengan diri Iya gak Gak mikirin profit lah ya Iya Yang penting senang-senang dulu lah Senang-senang happy-happy gitu kan Karena itu yang paling penting sobat kreatif diri Bener-bener bisa kita petik hikmahnya dari pandemi ini Dan Kak Yudis memberikan banyak sekali tips-tips rekomendasi buat kalian Siapa tau juga kalian ada yang berkecimpung di dunia yang sama seperti Kak Yudis Bisa diambil-ambil juga langkahnya Kak Yudis biar tutup semuanya bertahan gitu Nah terus Kakak kesini pertama kali gak atau sudah pernah sebelumnya Oh pertama kali Pertama kali saya kesini ya Dan tempatnya bagus banget ya Bagus banget Ada tempat kayak gini ya Jadi dapet undangan kayak maksudnya Cuman gak sempet datang Keren banget tempatnya Harapan gak kalah untuk DNA ini Semoga bisa jadi tempat yang ini ya Yang jadi wadah lah buat apresiasi Mungkin nanti bisa kolaborasi kan kan Ya boleh boleh Keren banget Kita penting sekali sekarang kolaborasikan Siapa tau dari Pica bisa buat event disini Bisa diajukan Karena kita juga bener-bener merangkul sih sama event kreatif Jadi biar kedepannya kita bisa bekerja sama Nah untuk DanceFest nih Nah sekarang sebenernya DanceFest dan PicaFest ya mirip-mirip lah ya Sama-sama festival besar yang biasanya kita sejarakan setiap tahunnya gitu Dan DanceFest tahun ini bener-bener kita rangkum secara virtual Karena DanceFest memang gak mau sampai meniadakan DanceFest Nah kan banyak pihak yang dikecewakan Walaupun sebenernya sekarang kita tidak bisa juga menjangkau semua pihak Karena keterbatasan yang ada gitu Tapi kita berusaha sekali dengan adanya platform untuk UMKM Terus juga kita ada penayangan pementasan di virtual Itu kakak kesan-pesannya juga untuk DanceFest tahun ini Dan tahun-tahun berikutnya mungkin ada masukan-masukan Ada pesan-pesan Kalau sebelumnya sih udah keren banget ya Karena merangkul semua yang ada di Denpasar lah gitu Cuman kalau emang sekarang harus online ya dijalanin aja gitu Daripada ya kayak saya bilang udah bersalah apa ngapain juga kan gitu Setidaknya programnya bisa dijalanin sih Ya merupakan ke depannya ini lah cepet beres Satu lagi kak tips-tips dari kak Yudis dalam menjalani bisnisnya Mungkin karena semua bisnis itu pasti ada ups and downnya Dari awal kakak merintis sampai sekarang ada pandemi melanda Terus kita belum tahu lagi ke depannya akan ada masalah-masalah apa lagi kan Kita namanya juga dunia bisnis kita gak pernah tahu gitu kan Gimana sih tips dari kak Yudis untuk sobat gratif kita yang sedang menonton Biar kita semua bisa mengikuti jejak kak Yudis yang sudah sukses gitu Di bidang yang masing-masing Silahkan kah Kalo tips apa ya Jadi lebih beda itu lebih baik daripada sama gitu Iya Jadi menurutku bikin sesuatu misalnya clothing gitu Bikin sesuatu yang sedikit aja beda dari yang lain gitu Itu pasti bakal bisa ditoleh gitu Kalau aku mungkin Ya dari nama mungkin atau dari desainnya gitu Tidak perlu ngikutin yang udah ada gitu Yang penting ada keunikan yang ciri khasnya gitu ya Lebih berpikir beda lah gitu Gak apa-apa jadi yang berbeda Ya mungkin tidak langsung bisa diterima Cuma pasti bakal boleh lah ya Baik terima kasih kak Yudis atas waktunya Sebenernya masih banyak mungkin yang bisa kita kulik-kulik dari kak Yudis Cuma keterbatasan waktu juga Jadi kita semua mungkin temen-temen Sobat kreatif ada yang mau tanya-tanya personal ke kak Yudis Bisa langsung ke Instagramnya DM bisa kak Yudis Sangat ramah Terus bisa komen di bawah sini di channel kita Denfestcreative.id Jadi kalian bisa ada saran-saran dari Sobat Kreatif untuk acara Denfest kita gitu ya Terima kasih kak Yudisya sudah mampir ke Dermanegara Alaya Dan Sobat Kreatif Saya hatikan kembali Kalau Sobat Kreatif mau menonton tayangan Bisa langsung ke denfest.creative.id Dan juga Denpasar menyediakan platform khusus untuk UMKM kata Denpasar Yang bisa berbelanja online Karena teman-teman UMKM bisa jualan secara online Dan kalian juga bisa berbelanja online Nah terima kasih kak Yudis Sobat kontennya saya tutup sama Chelsea dulu ya kak Terima kasih kak Yudis Terima kasih kak Yudis Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jadah